Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat tahun baru tahun 2022 Semoga kedepannya untuk kalian semua nih Dan untuk gue juga Semakin sukses Semakin dimudahkan rezekinya Semakin bahagia Dan dijauhkan dari segala penyakit Amin Oke guys Jadi kayak biasa di Bumi Reptil Di awal tahun ini Kita selalu bikin konten Harga reptil terupdate di awal tahun Nah jadi udah gue simpulkan Dari beberapa sumber Dari beberapa relasi gue Dari teman-teman gue Dari beberapa online seru juga Terus dari beberapa yang pernah gue jual Dan yang gue jual juga kayak gitu Jadi udah gue rangkumin Dan ini bubicara di ukuran baby Jadi semua harga ini relatif guys Tergantung kalian dapetin dimana Kualitasnya dimana Jadi jangan dijadikan harga ini patokan Tapi jadikan harga ini sebagai knowledge Bagi pengetahuan kalian Bawa Jadi kalau kalian mau beli hewan Kira-kira kalian harus siapin uang segini Nah jadi akan gue bahas kali ini tuh Mulai dari tortoise akan gue bahas Dari tartal akan gue bahas Dari jenis lizard besar gue bahas Zizard kecil gue bahas Jadi semua hewan akan gue bahas Tapi mungkin ada yang kelewatan Gue gak tau juga Jadi akan yang gue sebutin yang gue tau aja ya guys Oke Yang pertama Oh ini gue udah bikin listnya nih Seperti di bumi reveal Kita jualnya sulcata guys Jadi untuk sulcata Di awal tahun 2022 Itu pasar harganya Untuk yang CB ya Captive breed Yang ternakan Bukan yang impor Itu harganya sekitar 800 ribu Sampai 1 jutaan Ukuran babynya ya Oke Yang kedua Itu lepas pada list guys Itu ukuran babynya Harganya sekitar Ya 1,8 sampai 2 jutaan Tergantung kualitas juga Dan tergantung selerinya apa Yang ketiga nih Cherryhead guys Cherryhead itu kura-kura dari Mesiko Dia tuh bisa marble Seperti kayak gini nih Nah Kalau sampai kayak gitu Itu harganya makin mahal guys Nah untuk cherryhead baby Sendiri Itu harganya mulai 1,5 sampai 2 juta Nah kemudian Untuk yang Redwood Itu samanya Harganya Kurang lebih sama dengan Cherryhead Sekitar 100,5 sampai 2 juta guys Terus yang ketiga Nah ini Kura-kura sultan guys Aldabra guys Jadi kalau Aldabra itu Sebenarnya agak susah Nyebutin harganya Bukan karena mahalnya Bukan Tapi karena banyaknya Grade-grade Di sana Jadi ada yang Grade A, B, B, C Yang plus 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 Dan lain-lain lah Nah sekarang Gue rangkumin aja Dari harga yang Ya dibilang Dari grade yang Paling biasa deh Yang agak piramiding Mungkin segituan Harganya sekitar 25 sampai 30 jutaan Tapi untuk yang grade yang bagus Yang WC Yang cakep Yang smooth Yang dome Itu harga sekitar 40 sampai 45 juta guys Ukuran baby-nya Sisi di ukuran sekitar Ya 90 sentian Kayak gitu Oke next Di Burme Star Burme Star Baby Harganya sekitar 8 sampai 9 jutaan Untuk Sri Lanka Star Harga baby-nya juga sama Sisi rapat 9 jutaan Nah untuk Indian Star guys Indian Star ini Kura-kura primadona Yang ditunggu-tunggu orang Jadi Indian Star Untuk ukuran pingpong Ukuran kecil Harganya sekitar Ya mungkin 5 sampai 6 jutaan ya Segituan Nah kemudian Ini masuk kura-kura Toto juga Tapi harganya itu Lebih Lebih terjangkau Buat pemula-pemula nih guys Ada Rusyan Ada Hermani Ada Golden Grey Nah untuk Rusyan Harganya itu sekitar 600 sampai 800 ribu Terus untuk yang Hermani Itu harganya sama 600 sampai 800 ribu Terus yang selanjutnya Ada Golden Grey Golden Grey Itu harganya sama Harganya 600 sampai 800 ribu Nah selanjutnya Ada juga Kinix Belliana Nah untuk Kinix Itu harganya sekitar 1 jutaan guys Setahu aku ya 1 jutaan Karena aku gak pernah pelihara Nah sekarang kita masuk ke jenis Kadal-kadalan guys Kadal-kadalan Kita mulai dari Iguana dulu deh Nah untuk Iguana Green Iguana Green Pasarannya di awal tahun ini Walaupun pasaran lagi banjir Cuma harganya ya Walaupun sedikit turun Harganya di awal tahun Harganya sekitar 200 ribuan Nah untuk yang merah Yang super red guys Itu harganya 350 ribu Sampai 400 ribu Tergantung motifnya Spek kontes atau gimana Tergantung Kondisi pitchingnya guys Sorry aku agak berisik Sebelah gue ada Kurah-kurah lagi kawin Nah setelah merah Kita ke biru guys Jadi Iguana Biru atau Blue Iguana Di awal tahun ini Pasaran ukuran babynya Setelah 1,2 jutaan Sampai 1,5 lah Tergantung aspek Dan birunya tuh Bagus atau tidaknya Nah kemudian nih Favorit semua orang nih Kalo Iguana nih Ini guna albino guys Yang kuning ya Kita bicara yang green albino Green albino Itu harga sekitar 1,5 jutaan ya guys Sampai 1,7 Tergantung kuningnya bagaimana Sama kondisi pitchingnya Perfect atau tidak Nah colorate albino Karena gak pelihara Jadi kurang tahu Terus kalo yang bicara Tentang Iguana albino Yang snow Yang putih Jadi kalo Iguana snow Itu albinonya Iguana biru ya guys Itu harganya Aku kurang tahu juga Karena aku belum pelihara Doain aja Bentar lagi Bumirati upelihara Iguana snow Doain aja Oke next Kita masuk ke jenis Iguana juga Tapi Iguana Iguana sultan Jadi untuk Rino Iguana Ukuran baby ya Sikura Kornuta Jadi kalo bahas ilmiahnya Rino Iguana Itu Sikura Kornuta Itu ukuran babynya Sekitar 12 jutaan guys Perekornya Terus next Temennya Rino Iguana Adalah Cuban Rock Cuban Rock Jadi Cuban Rock Itu harga babynya Itu 11 jutaan Terus Banana Spinny Tail guys Iguana Banana Spinny Tail Jadi Nah kalo Banana Spinny Tail Sesuai namanya Spinny Tail Jadi ekornya itu ada Duri-durinya Nah itu harganya Sekitar 2,5 jutaan guys Terus kalian ingat Iguana selanjutnya Iguana Similis Yaitu Iguana yang pernah dimaling panji Ini video disini Untuk Iguana gue pernah dimaling panji Disini Nonton dulu Nah itu harga babynya Sekitar 2,5 jutaan guys Nah terus kita masuk ke Satwa asli Indonesia guys Yaitu Panana atau BTS Blue Tanks King Blue Tanks King Untuk umuran baby Ya harganya sekitar 200-250 ribu guys Terus selanjutnya Kita masuk ke Kandal Import Yaitu Bearded Dragon guys Nah Bearded Dragon Aku cuma akan bicara Satu morph aja Karena di Bumi Reptil Hanya ada satu morph Yaitu Red Hypo guys Nah untuk Red Hypo Di Bumi Reptil Harga jualnya sekitar 400 ribu Terus Masuk ke jenis binatang Binatang sejuta omat Yang biasanya Anak-anak kecil viara Dan cocok buat pemula nih Yaitu adalah Gekko guys Nah Gekko di Bumi Reptil juga Cuma ada satu jenis Yaitu Sun Glow Nah Sun Glow Di Bumi Reptil Hanya dijual sekitar 100 ribuan guys Nah masuk ke Kandal Premium guys Yaitu Cayman Lizard Cayman Lizard tuh Harganya sekitar Ini lumayan sih Ini lumayan mahal Yaitu 12 juta Sampai 15 juta guys Tergantung Warnanya itu merah atau tidak Hijaunya itu bagus atau tidak ya Oke next Masuk ke Degangannya Alvaro Crocodiles King Crocodiles King Itu harga sekitar 200 Sampai 400 ribuan Lagi lagi Tergantung jenisnya Ukurannya Dan Tergantung fisiknya guys Terus selanjutnya Tegu guys Jadi Tegu di Bumi Reptil Alhamdulillah Tahun kemarin Di tahun 2021 Kita sudah breeding Kakwan Tegu Sama yang BW ya Nah untuk pasarannya Untuk yang BW Harganya sekitar Ya 2 jutaan Tapi untuk Kakwan Agak lebih mahal Sekitar beda Lebih 200-300 ribuan Jadi 2,3 sampai 2,5an Tapi untuk yang Retegu Karena Retegu Agak susah Ternaknya Breedingnya Jadi masih belum banyak Barang di Indonesia Jadi untuk harga Retegu Masih lumayan mahal Sekitar 2,5 sampai 3 jutaan guys Dan juga Biasanya jarang banget Orang ngejual yang Retegu Jarang banget Terus masuk lagi Ke jenis Savana Monitor Guys Atau Savon Untuk Savon Baby Itu pasaran harganya Temenku jual Itu sekitar Rp850.000 Guys Oke Next Masuk ke jenis Satwa Air Itu Astolot Guys Astolot Untuk yang warna putih Aku mau tau jenisnya apa Yang penting yang normal Mungkin yang normal ya Itu aku tadi Aku cek Aku udah riset Itu harganya Sekitar Rp400.000 Terus selanjutnya Masuk ke Satwa asli Indonesia Yaitu Biawak Sungai Atau Biawak asli Indonesia Paranus Salvator Jadi Paranus Salvator Kalau WC Tangkapan Alam Itu harganya Sekitar Ya mungkin Rp25.000 Sampai Rp100.000 Tergantung Patternya guys Karena kalau Biawak Itu kalau semakin Dotnya semakin raping Itu harganya semakin mahal Tapi kalau harga Ternak Harga udah Kepti Harganya pasti Berkali-kali lipat guys Nah terus masuk lagi Masih satwa Edisi satwa Indonesia Yaitu Stowa Layar Kalau gak salah Bahasanya itu Hidrosaurus Arbonesis ya Itu ukuran babynya Harganya sekitar Rp250.000 guys Kalau dewasa Udah jutaan lah Pasti itu Nah terus masuk ke jenis Hewan yang bisa berbawa warna guys Atau mimicry Yaitu Chameleon Chameleon Itu harganya untuk yang Panther Sekitar Rp4.000.000 Sampai Rp45.000.000 Tergantung Motif dan patternnya guys Semakin merah Semakin warna cerah Semakin mahal Kemudian Kalau yang film Yang harga tadukis Harga tadukis dikit Itu harganya sekitar Rp800.000.000 Sampai Rp1.000.000 Tergantung patternnya juga Terus masuk ke jenis Keluar-keluaran guys Sekarang guys Jadi Setahu aku ya Karena aku pilihannya cuma ada 3 jenis ini Ada Balfayton Nah Balfayton ada 3 jenis Ada Normal Ada Pastel Ada Firefly Jadi akan aku kasih tau dulu Harga yang normal ya Di awal tahun Untuk pattern normal Di awal tahun harganya sekitar Rp800.000.000.000 Sampai Rp1.000.000.000 Kadang-kadang ada lebih murah Dan ada lebih mahal Ini harganya sekitaran aja ya Terus ada juga yang Pastel Pastel itu harganya sekitar Rp1.200.000.000.000 Sampai Rp1.500.000.000.000 Kemudian yang Firefly Firefly itu fire dan pastel Jadi Rp2.000.000.000 Itu harganya sekitar Rp1.500.000.000.000.000 Kemudian masuk ke ular-ular besar Rp1.5.000.000.000 aup Atau Rhetik Nah Rhetik Ini juga aku bagi beberapa bagian Ada yang Normal Ada Ivorry Ada Tiger Ada Albino Jadi untuk yang normal Itu harga sekitar Ya Rp150.000.000.000 Sampai Rp200.000.000.000an Karena rata-rata yang normal itu masih WC Jadi jarang juga pencipta reptil Itu yang target guys, itu harga Rp 7.000 kemudian yang albino lavender, itu harga Rp 1.5 juta guys nah sekarang masuk ke sesi-sesi yang kalian tunggu-tunggu guys yaitu sesi turtle atau kura-kura air ya oke, ini kura-kura airnya aku sebenarnya sebutin banyak-banyak banget karena di Bumbira itu tidak jual kura-kura air cuma aku tadi riset sama beberapa temen-temenku yang mempunyai stok di awal tahun ini yaitu ada Brazil, ada Yellowbelly, ada Dahmer, ada Venusta, AST, dan CST oke, kita mulai dari Brazil dulu guys nah untuk yang Brazil guys, harganya murah karena kura-kura ada kura-kura 1 juta umat yaitu Rp 25.000 aja guys, satu guys itu kura-kura paling murah saat ini ya oke, Yellowbelly masuk ke harga Rp 250.000 terus Dahmer Rp 100.000 terus Venusta, itu Rp 400.000 nah sekarang ini masuk ke kura-kura air yang agak menang, harga yang agak sultan yaitu Aligato Snapping Turtle atau AST kayak punya 4 galuknya Sinti Isobu itu baby-nya harganya Rp 900.000 nah kemudian untuk harga yang CST itu agak Rp 400.000 guys jadi harga-harganya ini masih tergantung pedagangnya juga tergantung stok barang juga karena kalau di reptil, kalau lagi musim harganya itu akan sedikit turun tapi kalau misalkan lagi barang lagi tidak ada, harganya pasti akan naik guys jadi kalau awal tahun ini adalah waktu kalian tepat untuk beli reptil karena stoknya lagi banyak, jadi buru-burulah kalian hasilkan tabungan kalian untuk beli reptil nah belinya di mana? di bumi reptil guys nah guys, jadi mungkin ada beberapa yang gua nggak sebut nah misalkan kalian ada beberapa yang gua nggak sebut kalian silahkan terus tolong komentar aja nanti akan gua bikin video barunya bang, update harga ini dong, update harga ini silahkan terus tolong komentar aja, nanti akan gua update di next video nah untuk teman-teman, jangan khawatir untuk kalian yang belum punya hebat periharaan atau exotifat, terang aja bulan depan bumi reptil akan giveaway dah, tunggu aja lah, giveaway-nya pokoknya banyak lah, mewah bulan depan, tunggu aja makanya kalian support, kalian share, kalian like dan tulis comment sebanyak-banyaknya dan follow instagram juga bumi reptil nih, disini dan instagram bumi reptil, follow juga disini nah, follow sekarang karena biar kalian tidak tinggalan giveaway-nya oke guys, terima kasih udah nonton let's start di bumiku, let's start next to the tour dadah, happy new year dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax